Dusun Jatisari, pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta, merupakan dusun terpencil dan minim sumber air. Kendati demikian, sektor pertanian dan peternakan telah menjadi sumber kehidupannya. Berbagai cara dilakukan, guna menyiasati keterbatasan air di musim kemarau dan berbagai kendala lainnya. Guna mendongkrak pendapatan, warga pun didorong untuk lebih kreatif memaksimalkan setiap potensi yang ada, salah satunya dengan beternak kambing. Bagi warga yang tak memiliki kambing, akan diberikan pinjaman indukan kambing melalui program kambing keliling. Setelah indukan beranak, indukan akan dipinjamkan lagi kepada warga yang membutuhkan. Limbah ternak pun diolah menjadi pupuk organik yang hasilnya dimanfaatkan sendiri maupun diperjual belikan. Bahkan warga telah mampu memproduksi pesticida organik yang mampu menekan hama padi di dusun setempat. Sementara itu, untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak, warga mengembangkan rumput odot yang dapat ditanam di pekarangan rumah. Rumput odot ini memiliki keunggulan dibanding tanaman sejenis lainnya, antara lain karena masa petiknya yang lebih singkat, yakni 25 hari, mampu tumbuh di lahan minim air, dan populasinya cepat berkembang. Selain itu, rumput odot juga mengandung banyak protein bagi hewan ternak. Selain upaya peningkatan ekonomi, warga Dusun Jatisari juga memiliki misi mengentaskan kemiskinan yang dijalankan melalui program Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat, WKSBM. Berbagai bantuan sosial diberikan melalui program ini, seperti jambanisasi, pengurusan warga yang meninggal dunia, dan sebagainya. Kepala Dusun Jatisari, Agus Purwadi, mengatakan, berbagai kegiatan pemberdayaan tersebut dapat berjalan berkat adanya pos pemberdayaan keluarga, pos daya, yang berdiri sejak 2014 lalu. Dengan adanya pos daya yang diberi nama pos daya mitra sari, warga menjadi tahu jika setiap kegiatan harus ada wadahnya, dan dibutuhkan pula pelatihan dan pendampingan. Semakin tahu bahwa di kegiatan diri masyarakat itu memang harus ada wadahnya, dampak yang dirasakan adanya pos daya, kita semakin kokoh, semakin giat dalam buku tongroin. Mitra sari kan kelompok pos daya, Jadi itu sebenarnya kan hanya koordinatornya bermacam-macam kelompok, baik itu PKK, Yanduan, kelompok ternak, dan itu kelompok ternak itu ada kelompok ternak kambing, ada kelompok ternak sapi, BKSBM, itu semua di bawah koordinasinya pos daya mitra sari. Selain menjadi wadah yang efektif dari berbagai kegiatan kemasyarakatan, pos daya mitra sari juga terbukti mampu menyatukan warga dan menambah semangat warga untuk mengubah kondisi ke arah yang lebih baik. Mohawan Cendana TV mengabarkan.